Oke teman-teman sebelum lanjut jangan lupa subscribe channel ini di bawah Karena subscribe itu gratis, gratis tidak ada biaya sedikitpun Untuk saksikan video-video selanjutnya Assalamualaikum teman-teman Kembali lagi bersama channel ini Iman Aslos Kali ini Bang Iman akan memberikan tips ya Tips khusus untuk mengatasi pauti yang sudah berkarat seperti ini ya Pauti ini sudah berkarat dan sudah lama Bang Iman tidak gunakan dan Bang Iman nemu ini dikumpukan besi-besi banyak Bang Iman Nah kali ini kalau ini dimasukin pakai baut pakai bumburnya ya Yang secara langsung pasti tidak akan bisa karena sudah berkarat dan juga Misalkan dipaksa pun tetap berat juga nggak bisa Mau gimana lagi bau dikasih oli tetap juga nggak bisa karena Bang Iman udah pengalaman soal kayak gini dan solusinya yaitu gampang sih Cuma satu nanti Bang Iman kasih solusinya Misalkan kita bersihin pakai obeng ya atau gergaji Dilingkirin satu-satunya gitu sesuai dengan jalurnya Pasti akan lama ya bahkan bisa berapa jam tuh nanti bisa bersih seperti itu Nah tetap sulit kan Jadi gini teman-teman solusinya yaitu dimurnya ya nanti murnya yang kita modif Itu kita potong Nah disini Bang Iman kasih tanda dahulu di ujung giri Dan di ujung kanan juga Bang Iman kasih tanda Biar tidak tertukar nanti pemotongannya Setelah dipaskan sesuai ukuran itunya Pidol yang kita ukur tadi sih kita tandai Sekarang kita gerenda Ujung kiri digerenda dan nanti juga ujung kanan kita gerenda Tips ini sangat mujarab ya Seperti obat mujarab Sangat ampuh tipnya Baut apapun pasti bisa diatasi pakai trik ini Yang sudah berkarat mau dipakai lagi atau bisa menjadi baru lagi Nah kalau yang baut sudah macet tapi murnya sudah terpasang Besok Bang Iman kasih triknya lagi Sekarang Bang Iman kasih trik yang misalkan bautnya sudah lama tidak terpakai Tapi mau dipakai sudah berkarat kan susah Nah disini tipnya sangat mudah Yaitu murnya kita potong seperempatnya saja Atau per satu sisinya saja Itunya Murnya Sisi murnya Sejuannya itu untuk apa Nanti Bang Iman jelaskan Disini ya Dan hasilnya pun seperti ini Cukup sederhana Nah kita potong dan kita pasang Disini Nah disini fungsinya Yaitu Untuk mengangkat karat atau kotoran Itu Bang Iman jelaskan Dan disini Karatnya pun atau kotoran juga Akan tersingkir Dengan Sepasi Mur yang kita potong Jadi kalau rapat Tidak bisa kita Kita buang kotorannya ya Jadi kotoran itu akan ikut terselip Tapi kalau kita potong Seperempatnya saja Nanti ada ruangan untuk membuang kotorannya Meskipun pertama memang agak berat sedikit Karena untuk melawan kotoran Tapi masih tetap bisa dipuntir Kalau diputar Kalau misalkan secara langsung Tanpa bautnya dipotong Nanti Pasti berat makin ke bawah Makin berat Makin berat Maka nanti akan Jalur Bautnya itu Ulir-ulirnya Bakal rusak Nah disini Bang Iman mulai ke tengah Sedikit berat di tengah Karena Jalurnya juga Banyak yang keot Jadi Pakai murgi ini kan Membenarkan Jalur yang sudah pengkok Jalur bautnya Karena ini Bang Iman Bautnya mungkin udah Sekitar 2 tahunan Tidak terpakai Saya ingat Bang Iman Ini baut sudah 2 tahun yang lalu Buat bikin Mesin rontok Buat Buat Ini Jalur-jalurnya Ya disini Hampir Kelar semua Ya Tuh Sangat mudah Ya mulai ringan Disini Bang Iman puntir Jalurnya mulai Mudah Oke ringan Ini itu Bautnya Dulunya itu Panjangnya Sekitar 120 Dan Bang Iman Potong Potong Sisanya Cuman Paling 25 cm Dan Sekarang Bang Iman Bautnya Mau pakai lagi Jadi Sekarang Memberikan Tutorial Kepada Para Sahabat Bang Iman Biar Bermanfaat Buat kalian Semua Jai Biar Jangan Dibuang Buang Kan Bubazir Kalau Dibuang Ya Dilepas Pakai Jahit Pakai tangan Sudah Bisa Karena Kotorannya Sudah Mulai Keluar Semua Ya Cukup Ringan Maaf Ya Teman Teman Ya Kali Ini Bang Iman Kasih Tutorial Tapi Yang Sangat Sepele Tapi Menurut Bang Iman Ini Banyak Manfaatnya Juga Sih Karena Harga Baut Juga Sekarang Sudah Mulai Melambung Jadi Sayangkan Kalau Misalkan Beli 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 Ini Trips Dan Triknya Dari Bang Iman Dan Hasilnya Sudah Bersih Dari Karat Tinggal Karat Karat Sedikit Yang Menodai Ya Ini Kita Lihat Berdekat Bersih Kan Hanya Dengan Trik Mudah Seperti Itu Kita Sudah Bisa Menggunakan Baut Yang Lama Dan Disini Yang Sudah Bang Iman Kasih Oli Oli Baru Nah Disini Kelihatan Baru Lagi Kelihatan Hitam Lagi Dan Bersih Lagi Oke Sahabat Iman Last Lost Jika Kalian Suka Like Video Ini Dan Jika Yang Belum Subscribe Channel Bang Iman Subscribe Sekarang Juga Karena Bang Iman Akan Memberikan Tutorial Yang Bermanfaat Dan Semuanya Pokoknya Bermanfaat Trik Tentang Bisnis Juga Bang Iman Akan Share Dan Disini Sangat Ringan Setelah Di Oli Ya Dan Sekian Tutorial Dari Bang Iman Dan Terima Kasih Untuk Para Sahabat Bang Iman Yang Selalu Menaksikan Video Video Bang Iman Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Komper Komper Bang Iman